pas waktu ibunya itu kejadiannya sekitar jam 10-an posisi itu Bapak lagi sedang di mana posisi saya itu masih di bawah di bawah begitu cuara kayak gemuruh anak saya yang di atas tuh yang laki keluar dia tahu nggak keburu jadi dia ketiban kegencet gitu sih gua keluar juga nih saya cariinin eh krek-krek anak saya empat tolongin pas sakit ke atas ya apa namanya Bapak bersihin buka sedikit-sedikit biar apa namanya biar agak buka sedikit gitu walaupun hanya sedikit gitu tempatnya yang penting bisa dulu palak dulu keluar gitu di padahal keluar ya udah ada tripek terus keluar terus ada yang bantuin dibawakan tangga ya untung ada apa namanya seperti kaya papan gitu bukan papan bambu bambu yang injekkan orang yang mencetel di atas nah itu kalau nggak ada itu nggak tahu dengan anak saya itu udah ketilihan sama kuing saya ngangkat punya jadi gak keluar yang kecil-kecil aja yang bisa dibuka kalau bapak sendiri lukanya itu pas dipasang nggak tahu apaan nggak tahu saya nggak ngerasain yang sakit yang penting alasannya selamat gitu aja Pak kalau melihat sendiri emang bangunan ini emang langkah dibangun atau di apa sih emang langkah dibangun tadi kan rumah lama rumah lama terus direnovasi tingkat ke atas emang ada berapa lantai Pak ada tiga lantai nah nih di itunya nggak kapan nama nih coranya itu hanya disampingan sempurna nggak ada yang tinggi sini doang yang jatuh kemari semua kalau kalau ada rumah tahan rumah kan kalau kemari kan nggak ada jatuh kemari Pak kalau untuk di yang punya rumah sendiri itu ada berapa orang keluarga belum ada orangnya ini hanya sirup tukang kuli aja yang bangun itu terus tukang kulitnya ada berapa keluarga kalau belum ada orangnya ini hanya sirup tukang kuli aja yang bangun itu terus tukang kulitnya ada ada lima orang ya itu dia rambut semua ya kalau untuk yang nenek-nenek itu nenek-nenek itu nenek-nenek cucu itu kalau nenek-nenek cucu itu nah itu rekaman itu dia itu yang punya rumah bukan berarti kok bisa didalam berarti dia itu kontrak ngontrak ya anaknya ngontrak nah dia ngurung cucunya nah begitu kejadian kalau kipat ini bapak sendiri kerugiannya apa yang di belakang-belakang belakang itu hancur sama tengah tapi untuk anak bapak sendiri kondisinya gimana anak saya emang masih nggak ngerti ini tapi gini sekarang dimana sekarang udah di rumah sih udah dibawa sebelumnya itu gua ke rumah sakit dulu oke saya juga ke rumah sakit diobatin dulu saya nggak tahu kenapa saya gua apa namanya siapa Pak Syarif Pak Syarif terima kasih 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 terima kasih